Hai guys, welcome back to channel Indonesia Red Manchester. Sebelum nonton, jangan lupa pastikan kalian kasih like, komen, subscribe, dan juga loncengnya ya, biar kami makin semangat buat share info menarik seputar MU dan kalian juga gak ketinggalan informasinya. MU melanjutkan perjalanannya di ajang UEFA League. Pernah menjuari ajang ini di 2017, MU menjadi salah satu unggulan memenangkan turnamen. Final akan dilaksanakan hari Rabu 26 Mei di Stadion Enarga. Stadion ini merupakan markas kebanggan klub Leccia yang juga dihuni oleh pemain bola tanah air, Kegi Maulana Fikri. Tahun lalu, MU harus kalah di semifinal melalui Sevilla. Squad MU berambisi untuk memenangkannya di tahun ini. Hasil drawing UEFA League menghasilkan sebuah big match. MU akan berhadapan dengan raksasa Italia, AC Milan. Pertandingan pertama akan digelar di Old Trafford pada hari Jumat 12 Maret, jam 00.55 waktu Indonesia Barat. League kedua akan dilaksanakan di San Siro pada hari Jumat 19 Maret, jam 3 waktu Indonesia Barat. Duel dua tim dengan julukan setan merah akan menjadi tontonan menarik. Dua pemain Milan menjadi sorotan di laga ini. Mereka adalah Zilatan dan Diogo Dalot. Nilai Squad Milan menurut Transfermarkt adalah 496 juta euro. Dengan pemain termahal Milan, Gianluigi Donnarumma, yaitu seharga 60 juta euro. MU lebih unggul dari segi harga. Menurut Transfermarkt, nilai Squad MU adalah 738 juta euro. Dengan pemain termahal MU adalah Bruno Fernandes, yaitu seharga 90 juta euro. Di klasmen liga sementara, baik MU dan Milan sama-sama berada di posisi kedua. MU lebih unggul dalam jumlah gol, 53, sementara Milan 45 gol. Sementara pertahanan Milan lebih unggul dengan kemasukan 28 gol dan MU 32 gol. MU dan Milan bukan pertama kalinya bertemu di ajang resmi. Tercatat sudah 10 pertandingan resmi yang dijalani oleh kedua tim. Dimana kedua tim sama-sama mencatatkan 5 kemenangan dan 5 kekalahan. MU melaju ke 16 besar setelah menang 4-0 melawan Real Sociedad. Dua gol MU dicetak oleh Bruno Fernandes. Dua gol lainnya dicetak oleh Rashford dan James. Bruno dan Jelatan akan menjadi kunci kedua tim di laga ini. Di semua laga yang telah dijalani musim ini, Bruno lebih unggul dengan 22 gol, sementara Jelatan 16 gol. Meskipun kebugaran Jelatan masih diragukan, MU patut waspada terhadap kekuatan Milan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sebagai penutup, gue kasih highlight pertemuan terakhir ke dua tim, dimana MU menang 4-0. Sampai jumpa di video lainnya guys. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!